Pertanyaan selanjutnya Haram hukumnya yang menikah dengan saudara kandung Kita bisa lihat dalam surah Nisa Allah sudah menjelaskan Diharamkan kepada kalian menikah dengan ibu-ibu kalian Anak putri kalian dan saudari perempuan kalian Bibi kalian, baik dari ayah maupun dari ibu Haram kita untuk menikah ini Karena mereka termasuk mahram kita Maka kalau ada yang seperti ini kejadiannya Pernikahan mereka itu tidak sah, batal Pernah suatu hari Ada seorang laki-laki menikah pada masa Nabi SAW Menikah dengan seorang wanita Sudah terjadi pernikahan mereka Datang seorang wanita tua mengatakan Kalian dahulu aku susui Kamu dan kamu ini saudara sesusuan Aku menyusui kalian berdua Sampai berita ini kepada Nabi Muhammad SAW Maka Nabi membatalkan pernikahan tersebut Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan ini saudara sesusuan Dan haram hukumnya saudara sesusuan mereka itu menikah Nah begitu juga itu sudah jelas Begitu juga kalau sudah jelas itu istri Yang akan menjadi istri kita adalah saudari kita Ataupun bibi kita tetap kita menikah dengan dia Maka hukumnya haram Sengaja melanggar Berbeda dengan sahabat tadi Mereka tidak tahu Nah ketika mereka mengetahui Nabi membatalkan pernikahan mereka Nah kalau ada yang seperti ini sudah tahu Tetap dia melakukannya Mereka berdosa besar Dan pernikahan mereka tidak sah Nah jika kedua orang tua calon ini saudara kandung Artinya mereka sepupu Sepupu berbeda dengan saudara kandung Dalam Islam sepupu bukanlah termasuk mahrum Artinya mereka sah-sah saja Kalau kita menikah dengan mereka Maka kalau kita perhatikan surah An-Nisa Dalam surah An-Nisa Ketika Allah wa'azza wa'ala menjelaskan tentang siapa saja mahrum kita Dan tidak termasuk satu pun Dari kata-kata yang Allah jelas dalam Al-Quran Sepupu anak paman ataupun anak bibi kita Termasuk daripada mahrum kita Artinya secara hukum Islam Kalau seorang laki-laki menikah dengan sepupunya Maka dia sah Dan juga perlu diperhatikan Artinya seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan sepupunya Tidak boleh juga seorang wanita ini Menampakkan auratnya kepada laki-laki sepupunya Tidak boleh juga mereka saling bersentuhan Karena mereka bukan mahrum Ini perlu diperhatikan hukum dalam Islam Baik Ustaz Alhamdulillah Tidak terasa Ustaz sudah 60 menit ke depan kita Bersama sahabat korea muslim Dan sebagai akhir penutup kata pada malam hari ini Silahkan sampai kesimpulan pada malam hari ini Ikhwani wa khawatir rahmani wa rahmukum Allah Seluruhnya Islam itu Mengajar kepada kita sesuatu yang bermanfaat bagi kita Yang memiliki maslahat Baik bagi dunia dan akhirat kita Di antaranya ialah Nabi SAW menjelaskan Kalau kita itu menikah Maka umumkanlah pernikahan kita Umumkan pernikahan kita Sampai Nabi mengatakan Lakukanlah walimahan resepsi pernikahan Meskipun hanya sekedar menyembeli seekor kambing Ini menunjukkan bahwa Pernikahan yang kita lakukan Hendaklah kita umumkan Undang tetangga kita Undang keluarga kita Undang sahabat kita Supaya mereka tahu bahwa kita sudah melakukan Suatu ibadah yang namanya pernikahan Meskipun dalam Islam Pernikahan siri yang memenuhi syarat Rukun-rukunnya Termasuk tadi wali, saksi, yamhar dan seterusnya Dia boleh dan sah hukum pernikahan tersebut Tapi alangkah baiknya Pernikahan tersebut diumumkan di halayak ramai Wallahu ta'ala Baik sahabat kore muslim demikian Kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Zulham Effendi Menutup perjumpaan kita pada malam hari ini Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat kore muslim Yang sudah menyaksikan program ini Sampai dengan selesai Dan saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Zulham Effendi Karena sudah bersedia meringankan kakinya Untuk menemani kita pada malam hari ini Semoga tetap sehat selalu Baik sahabat kore muslim Saya Andri Rifai Mohon pamit undur diri Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan Subhanakallahum wa bihamdika Asyadu ala ilha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!